Duri Bunga Ju Jilid 25 Demi harta Li Yuan Wei lari sepanjang jalan, seperti seekor kuda yang sudah gila. Dia tidak berhenti, juga tidak beristirahat, juga tidak ada tujuan, hanya lari, lari. Ketika lari otaknya juga tidak berhenti, dia tidak berhenti berpikir. Jika dulu sungguh ini hal yang tidak mungkin, namun sekarang ada banyak persoalan, telah memaksa dia harus memakai otak memikirkannya. Dia sedang berpikir, sekarang di dunia ini telah terjadi apa, kenapa bisa berubah menjadi demikian kacau, kenapa bisa berubah jadi tidak bisa memberdakan kawan atau lawan. Dia terpikir bahaya yang terpendam di dalam gaibang, juga terpikir roh yang usuang seperti bayangan terus-menerus mengejar ingin membunuhnya. Dia sangat benci tangan cepat Xiaodai, juga tidak-tidak tahu siapa yang benar-benar adalah temannya. Karena semua teman yang ditemui sudah menjadi musuh, dan yang dikiranya musuh, Jian Feng, malah dalam saat berbahaya berubah menjadi teman. Sekarang, orang yang bisa dia percaya hatinya hanya Yuan Eshao, Yuan Ling, namun dia tidak dapat mencari dia, juga tidak tahu mencarinya kemana, dia punya urusan sendiri, bagaimanapun dia tidak bisa melindunginya seumur hidup. Berpikir sampai di sini, Li Yuan Wai mendadak menghentikan langkah, karena dia telah terpikir dirinya seharusnya pergi ke Gunung Chun di Danau Tong Ding, mana bisa seperti kuda gila lari kemana-mana. Orang seumur hidup banyak sekali mengalami hal yang pertama. Juga ada banyak sekali hal pertama yang sulit dilupakan. Li Yuan Wai menambah satu kali lagi hal pertama. Pertama kali naik kuda. Pikirannya sudah terbuka, orang memang ada kalanya harus mempertahankan prinsip, ada kalanya tidak boleh kepala batu, sedikit pun tidak boleh berubah. Maka dia mengeluarkan lima puluh liang perak membeli seekor kuda, dia ingin menungganginya supaya lebih cepat sehari sampai di Gunung Chun melihat orang menunggang kuda, kelihatannya sangat mudah sekali. Tapi, ketika Li Yuan Wai menerima tali kuda dari tangan penjual kuda, dia menyadari jangan kata naik ke punggungnya, mungkin menuntun jalan pun, dia tidak mau mengikutinya. Chuan, apa tidak pernah naik kuda kata penjual kuda dengan logat asli Chuan, setelah memperhatikan tingkah Li Yuan Wai yang memalukan itu. Kata-katamu benar, Li Yuan Wai tidak mau rugi menjawabnya. Penjual kuda itu tertawa berkata, Anak kura-kura, kau tidak perlu takut, ini adalah kuda Chuan kakinya pendek, jenis pendek, orang jatuh juga tidak akan mati, Mari, aku bantu kau naik, kau naik dulu, nanti aku bantu menuntun berkeliling satu putaran. Li Yuan Wai mengerti maksud baiknya dia berpikir anak kura-kura tinggal anak kura-kura. Siapa suruh dia sendiri tidak bisa naik kuda? Li Yuan Wai dengan hati-hati naik ke atas kuda, penjual kuda itu menuntun kuda berjalan di depan, sambil jalan sambil berkata lagi, Aku katakan, kuda ini sama seperti seorang gadis, Gelao Zida asal sudah jadi jinak, setelah menundukkan dia, maka dia akan sejinak kambing, kalau tidak dia akan berubah jadi seekor harimau yang bisa menelanmu, anak, anak kura-kura, bisa, bisa begitu menakutkan kata Li Yuan Wai dengan kuat memegang pegangan pelana kuda, tentu saja, apalagi kuda liar yang belum dijinakan, lebih sulit dikendalikan, sampai orang seperti kami ini juga tidak sembarangan berani menyentuhnya, buat apa aku membohongimu Li Yuan Wai tidak bicara lagi, karena dia pikir jika menyahutnya lagi, dirinya sebagai anak kura-kura pastilah jadi kenyataan. Langit mendungnya seperti akan turun hujan lebat. Menunggang kuda menelusuri jalan raya, wajahnya Li Yuan Wai juga mendung seperti awan di langit. Karena di sepanjang jalan dia telah mendengar satu berita yang bisa mengejutkan orang, sampai bisa jatuh dari punggung kuda. Setelah tangan cepat Xiaodai bertarung di gedung wajah yang ternyata dia tidak mati, dan dia telah kembali ke dunia persilatan, akan melakukan balas dendam besar-besaran. Yang lebih mengejutkan Li Yuan Wai adalah Xiaodai ternyata anggotanya perkumpulan Bungaju, bukan saja telah menghancurkan perkumpulan perairan Seng Chiang, juga telah melukai tiga pedang serangkai budang, sampai ketua pelatih silat seluruh Jiangnan, rase terbang juga telah mati di tangannya. Perkumpulan Bungaju, perkumpulan Bungaju lagi. Sekali Li Yuan Wai terpikir perkumpulan Bungaju, sekali terpikir tangan cepat Xiaodai, dia juga tidak terasa ingin membunuh orang. Dia tidak tahu mengapa Xiaodai bisa masuk jadi anggota perkumpulan Bungaju, tapi setelah mengalami banyak hal, yang tidak mungkin tentu bisa menjadi mungkin, dia sudah malas memikirkan apa alasannya. Seperti dirinya, dia juga sulit berpikir, kenapa ada satu hari dia bisa menunggang kuda. Jika dia bisa berubah prinsip, tangan cepat Xiaodai tentu ada kemungkinan bisa menjadi anggota perkumpulan Bungaju. Apalagi jika Ooyang Wuswang adalah anggotanya perkumpulan Bungaju, jika tangan cepat Xiaodai bukan anggotanya perkumpulan Bungaju, itu baru hal yang aneh. Hanya ada satu yang tidak bisa dia mengerti, kenapa Xiaodai bisa menyamar dirinya dan mendapatkan keuntungan dari Ooyang Wuswang, dan Ooyang Wuswang sampai idiotnya bersikukuh menganggap dirinya yang melakukan. Memegang sekantong besar jarum selam di sakunya, Liwan Wai diam-diam berkata, Xiaodai, Xiaodai paling bagus kau jangan sampai bertemu denganku, kalau tidak biar aku mati, aku akan merubah kau jadi tikus berduri. Hujan mulai menetes. Liwan Wai yang di atas pelana kuda menarik sedikit ke bawah topi bambu yang menutupi sebagian besar wajahnya, HMMM, orang ini akhirnya jadi pintar juga, bisa memakai topi ini, sehingga orang lain tidak mudah menemukan dia adalah Liwan Wai yang berharga 10.000 liang perak. Dengan hati-hati dia melarikan kudanya, Liwan Wai hanya berharap sebelum hujan bisa datang, dapat sampai dulu di warung liar yang ada setengah li di depan. Dia tidak ingin kehujanan, apalagi saat dia berpakaian baju baru sebuah warung liar. Dua ruangan pendek yang dibangun dengan jerami, Tiga, empat setelan meja, di depan warung ada satu batang bambu yang digantung dengan kain putih panjang yang telah menguning, mungkin jika sudah sampai di depannya juga sulit dapat membaca huruf besar yang tertulis arak. Liwan Wai sudah beberapa kali datang ke warung arak ini, dia juga samar-samar ingat orang yang membuka warung ini ada seorang tua, sepasang mata yang selamanya sepertinya mengantuk terus, pakaiannya kumal mungkin di dalam gaibang juga tidak bisa menemukan orang yang lebih kumal daripada dia. Tapi, di jalan raya ini, dari ujung ke ujung seratus li, meninggalkan warung ini tidak akan ada kampung lain, bisnis tunggal, hanya tinggal tamu yang harus menyesuaikan diri pada warung arak ini. Tetap sudah sampai di depan warung arak ini, hujan sudah turun dengan lebatnya, hatinya ingin buru-buru turun dari kuda, Liwan Wai justru tidak bisa menghentikan kuda yang berputar-putar. Si, sialan, jika kau tidak berhenti lagi, sehingga aku marah aku akan pukul jadi rata, Liwan Wai semakin terburu-buru, kuda itu semakin tidak menurut. Sibuk setengah harian, Liwan Wai akhirnya bisa juga turun dari kuda, tapi tubuhnya sudah basah kuyuk. Dengan kesal dia masuk ke dalam toko, memilih satu tempat duduk. Baru saja duduk dia sudah melihat dua wajah yang tidak tahan ingin tertawa. Satu wajahnya pemilik warung, satu wajah lagi adalah wajah wanita yang tidak terlihat berusia berapa, namun bisa disebut cantik. Setelah melepas topi bambunya, Liwan Wai dengan kesal berkata, tidak pernah melihat orang, orang naik kuda, benar tidak? Bos, kau cepat kemari. Bos warung sudah sampai di depannya. Begitu melihat ternyata orang yang sudah dikenal, sehingga dia tertawa, berkata, Hai ya, anaknya kura-kura ternyata kau. Bagus, bagus, terlalu bagus, anak kura-kura lagi. Liwan Wai sekali mendengar tidak tahan mengerutkan alis berkata, Jika bukan aku, lalu siapa lagi? Toko sekecil burung kau ini tidak mungkin baginda raja akan mampir ke sini. Gelao Zid, dan dananmu kali ini tidak sama. Jika dari tadi aku tahu dirimu, aku sudah lari keluar membantu kau melihat baju yang basah kuyuk. Liwan Wai jadi ingin marah tapi juga ingin ketawa berkata, apanya yang beda. Sialan, apakah kau sangka aku tidak bisa pakai baju baru dan menunggang kuda? Sungguh net anjingmu hanya melihat orang rendah saja, orang tua ini mungkin setahunan tidak pernah bertemu dengan tamu yang kenal, dia sekarang malah duduk sembarangan dengan tampang akan ngobrol dengan teman lama saja. Cuon kecil, aku dari dulu sudah melihatmu, suatu hari akan jadi kaya, Gelao Zid, kau ini anak kura-kura sungguh bisa kaya dengan cepat sekali. Tolong, bos, tolong bawa dulu makanan ke sini, kau ingin ngobrol, aku akan temani, tapi tidak bisa membiarkan aku dengan perut kosong ngebako dengan ke orang tua itu dengan sedikit kecewa bangkit berdiri. Liwan Wai berpesan lagi satu perkataan, ada tempat pembakaran tidak? Baju basah ini sudah dingin, lengket lagi sungguh tidak enak dipakai, HMM suara si tua yang tubuhnya bungkuk menghilang di belakang, sekarang Liwan Wai baru menyadari, di sini selain dirinya masih ada seorang wanita lain yang duduk di sisi jendela. Terpikir tadi kelakuan memalukan dirinya yang tidak bisa turun dari kuda, tentu semuanya disaksikan oleh wanita ini, Liwan Wai sedikit tidak bisa duduk tenang. Liwan Wai menumpahkan secangkir teh, merasakan wanita itu sedang mengawasi dirinya. Dia lambat laun, seluruh tubuhnya seperti ditusuk jarum, merasa tidak enak, sekalian saja memiringkan tubuh. Liwan Wai berkata, kau, apakah kau tidak pernah melihat lelaki wanita itu tertawa, tertawanya seperti gadis berusia 7, 18 tahun, dia berkata, ada, hanya saja aku tidak pernah melihat lelaki-laki naik kuda, apalagi kuda itu sangat kurus lemah, mana kuat ditunggangi olahmu ini adalah kata-kata yang jujur, karena wanita ini adalah Ki Hong. Tahun itu dia tidak pernah melihat orang naik kuda, dan tidak pernah melihat lelaki-laki adalah hal yang tidak bisa dibayangkan. Liwan Wai sama sekali tidak tahu itu adalah perkataan yang jujur, dia jadi tertawa, tertawanya sungguh memikat. Dia juga tidak terpikir wanita ini sungguh bukan saja jam 13, malah ada sedikit lucu. Oh, kau kan bukan kuda itu, mana bisa tahu kuda itu tidak kuat. Aku tunggangi penyakit lama. Liwan Wai mulai kambuh lagi, di dalam katanya sudah ada bau-bau tidak senonoh. Yang disayangkan adalah mana bisa Ki Hong mengerti arti dibalik perkataan Liwan Wai? Dia mana bisa tahu di dunia ini adalah lelaki-lelaki yang sekali membuka mulut sudah ingin makan tawa nita. Hai, kau ini orangnya sangat lucu, walau aku tidak pernah naik kuda, juga tidak pernah melihat orang naik kuda, tapi aku tahu kudamu pasti bukan kuda untuk ditunggangi. Ki Hong ketawanya begitu polos. Liwan Wai sedikit kecewa, mendapatkan apa yang dia harapkan. Karena dia tidak orang semuanya sama, ketika kau mengira telah mengatakan satu kata yang sangat lucu, tapi melihat ada satu orang pun yang tertawa, selain kecewa sedikit banyak juga ada rasa canggung. Liwan Wai sudah jadi canggung, dia tidak tahu mengapa wanita ini berkata demikian, makanya dia bertanya, kenapa kudaku bukan untuk ditunggangi orang karena kudamu sudah terlalu tua yang hanya kuat untuk menarik kereta saja, dan kau masih menungganginya, dimetul orang lain melihat kau menunggangi kuda itu, maka sama juga dengan kau mempersunting seorang nenek berusia 90 tahun untuk dijadikan istri, membuat orang terkejut, dan membuat orang sulit bisa menerimanya, kata Ki Hong sedikit terlihat berkelakar. Tapi Liwan Wai mengira dia sedang berkelakar, bagaimanapun setiap laki-laki juga tidak bisa menerima perumpamaan yang keterlaluan seperti ini, apalagi perumpamaan ini keluar dari mulut seorang wanita, dia memperhatikan wanita ini sekali lagi, setiap sekali melihat, Liwan Wai merasa dia bertambah cantik, seperti buah ksuimi tau yang segar matangnya pas. Perumpamaanmu, aku, aku sangat tidak suka, kau, bagaimana kau bisa tahu kudaku adalah kuda tua? Apa kau mengerti akan kuda? Atau bisa melamar kuda Ki Hong tertawa, tidak bicara lagi, dia sudah merasakan pemuda ini sudah merasa sedikit tidak senang. Liwan Wai tentu saja tidak senang, membeli kuda seharga 50 liang pelak, walau mungkin bukan kuda pacu, juga seharusnya seekor kuda yang sehat kuat, sekarang ada orang yang mencela dirinya, mana mungkin dia bisa merasa senang. Dan lagi dia takut orang menilai dirinya adalah si bangsek penyiksa kuda. Dia dengan tajam menatapnya, dengan wajah yang harus mendapatkan jawaban. Ki Hong menghela nafas berkata, ketika kau menunggang kuda itu, apakah orang tidak melihat kau dengan sorot metu yang berbeda? Sorot metu yang berbeda Liwan Wai perlahan berkata pada dirinya sendiri, dengan teliti mengingat kembali beberapa saat berkata, tidak salah, memang ada orang memandang dengan sorot metu yang berbeda, tapi mereka melihat karena aku berdandan sangat tertutup. Dia melihat pada topi bambu yang besar penutup wajah. Dengan menggelengkan kepala, Ki Hong berkata, salah, pasti bukan karena topi itu, seluruh tubuh Liwan Wai merinding. Jujur saja, dia menunggangi kuda tua yang tidak kuat ditunggangi orang, sungguh sama dengan mempersunting seorang nenek berusia 90 tahun, peristiwa ini bisa mengundang pembicaraan orang. Kau, kau sembarangan bicara, ini sama sekali tidak mungkin, kuda itu aku beli dengan uang 50 liang pelak, mana, mana mungkin bisa mendapat se, seekor kuda tua Liwan Wai sudah percaya, tapi mulutnya tetap menyangkal. Kenapa kau tidak pergi periksa dengan teliti di kedua sisi kuda itu, apakah ada bekas tanda menarik kereta? Kenapa kau tidak periksa apa giginya terlalu banyak, dan goyang satu kata, sudah membuat Liwan Wai lemas seperti ayam jago yang kalah bertempur, walau tidak pernah melihat gigi di dalam mulutnya, tapi dia tahu di kedua sisi perutnya kulitnya memang ada dua tanda bekas gosokan yang terlalu parah. Yang patut dicertawakan adalah dia malah telah percaya pada perkataan penjual kuda itu, itu adalah bekas gosokan dari pelana kuda, dan bukan bekas gosokan palang kereta kuda. Ingin makan taunya orang, malah makan empasnya tahu. Ingin melihat lucunya orang, malah dirinya sendiri yang jadi tontonan orang. Liwan Wai sampai tidak berani melihat dia sekali lagi, karena dia sudah bisa membayangkan sorot matanya, pasti sama dengan sorot mati orang melihat dirinya mempersunting seorang nenek berusia 90 tahun. Penjual kuda itu yang menjerumuskan dia, tidak aneh penjual itu selalu berkata anak kura-kura, Gelaozid, Sialan, suatu hari nanti aku akan merontokkan semua giginya, beraninya mempermainkan aku, Liwan Wai tidak henti-hentinya memaki di dalam hati. Bos warung datang pembakaran, dia terkejut. Dengan Membawa Tempat BBB, Bos, tolong kebiasaan berkata anak kura-kura jangan diucapkan, aku sekarang paling benci perkataan ini, segera Liwan Wai berkata melihat bos warung itu masuk. Kur, bos warung memaksa menelan kembali kata-kata yang akan dikeluarkan, hampir saja dia tersedak, suan kecil, kau ini mengapa wajahmu seperti cuaca di luar sana? Apa Gelaozid telah salah makan obat Liwan Wai mengeluh panjang? Dia pikir, dunia muda dirubah, sifat asli sulit dirubah, jika ingin orang si cuan tidak mengatakan anak kura-kura, Gelaozid dua kata ini, mungkin sama sulitnya mencegah mereka tidak makan nasi. Sudah, sudah, kau taruh saja tempat pembakaran itu, cepat siapkan makanannya, jangan banyak omong kosong boleh tidak, kata Liwan Wai dengan kesal. Bos warung menaruh tempat pembakaran, dia kembali ke dalam mempersiapkan makanan, sambil berjalan sambil bergumam, ada apa memangnya? Dulu setiap kali datang dia selalu tertawa, orang, sungguh tidak boleh menjadi kaya, sekali kaya terus berubah, anak kura-kura apanya yang hebat, hanya telah mengganti baju baru, menunggang kuda tua yang sudah hompong sudah berlagak. Liwan Wai dan Ki Hang tentu saja mendengarnya dengan jelas. Hampir saja paru-paru Liwan Wai meletus saking marahnya, Ki Hang tertawa seperti sekuntum bunga bergetar. Masakannya adalah ayam angin, bebek angin, tau asinan, kacang asinan. Araknya tawar hanya tercium bau arak saja, arak yang dicampur air yang tidak bisa memuaskan selera peminum. Untungnya Liwan Wai bukan seorang pemarah, jika tidak dia bisa mencekek lehernya bos warung dan memaki-makinya, karena yang dia tidak bisa tahan adalah ditipu orang. Setelah menghabiskan semangkuk besar mi, dia marah pada dirinya, memakai sumpit menjepit satu persatu kacang dan mengunyahnya. Hujan masih turun, sedikit pun tidak ada gejala akan berhenti. Di hari mendung memukul anak, nganggur tinggal nganggur, setelah Liwan Wai lama tidak bicara, akhirnya mengangkat kepala melihat pada Ki Hang, lalu memandang bos warung yang duduk di sisi, dia tidak tahu mau bicara pada siapa. Hujan ini sungguh mengesalkan orang, tidak tahu akan kapan berhentinya, bos rumah mendapat kesempatan, jelas dia sudah menahan diri cukup lama, segera dia memotong, iya-iya. Gelau Zid, di jalan ini tadinya juga sudah sedikit orang, untung hari ini sejak buka sampai sekarang hanya datang dua orang kalian berdua, anak kura-kura jika hujan tidak berhenti lagi, lebih baik tutup saja, pergi tidur. Tertawanya ada sedikit nada mengejek, bos warung berkata, suan kecil, kau sungguh sudah menjadi kaya. Aku sudah tahu ada satu hari aku akan jadi kaya, tidak, tidak kau akan jadi kaya, terima kasih, sekali melihatmu aku sudah menerka dewa kekayaan sudah datang, rezeki turun dari langit, rezeki turun dari langit, hihi, orang tua ini banyak bicara, dari tadi Li Yuanwai sudah tahu, tapi tidak terpikir dia bisa menjunjung dirinya begitu tidak aturan. Li Yuanwai menggelengkan kapala dalam hati berpikir, sialan, orang tua kecil, melihatmu berkata begitu gembira, ujungnya tentu menginginkan parak di dalam kantongku, barusan saja berkata, aku tidak ada hebatnya, sekarang mendengar aku mau membayar makanan dua kali lipat, sialan, tingkahnya segera berubah, sungguh tidak malu. Bos tua berkata lagi, suan kecil, kau sekarang ini berusaha apa? sialan, selain bajunya mewah, malah masih memakai topi, apa tidak takut ada orang yang mau merampok perkataan apa ini? Li Yuanwai sungguh merasa menyesal tidak bisa menahan kesunyian, berbicara dengan dia, jika tahu dari tadi dia bisa bicara kentut ini, lebih baik dia menutup mulut, mendengar suara hujan lebih tenang. Aku, aku sedang melarikan diri, kata Li Yuanwai marah. Bos warung tidak terkejut berkata, aku pikir juga begitu, kalau tidak mana mungkin ada orang yang mau mengeluarkan hadiah 10 ribu liang pelak, kali ini Li Yuanwai benar-benar tersedak, dia mengambil teh di atas meja glade meneguk beberapa teguk, lalu dengan serak berkata, kau, kau ini siapa ini? Kau, kau mengapa bisa tahu? Bos warung tertawa, awalnya seperti seekor musang tua. Hari ini Li Yuanwai baru menemukan seseorang bisa tertawa begitu bangganya, begitu membahayakan. Bos warung tidak bungkuk lagi, matanya tidak mengantuk lagi, malah sekarang dia memberi kesan pada orang, dia begitu tinggi besar, dan matanya seperti singa. Aku? Aku bosnya di sini. Bukankah kau sudah beberapa kali datang kesini? Mengapa bisa tidak kenal aku? Li Yuanwai berusaha berdiri, juga mencoba merogoh ke dalam dada untuk mengambil jarum sulam, Li Yuanwai terkejut hampir mati, karena dia merasa kecuali metu dan mulutnya masih bisa bergerak, seluruhnya tubuhnya sudah lemas dan lumpuh. Dia melihat pada Ki Hang yang wajahnya tampak curiga, bos warung membalikan kepala berkata, Hai, aku sudah menunggu selama satu bulan lebih sepuluh hari, akhirnya kau datang juga, di sini walau toko kecil, tapi setiap hari banyak orang yang datang kesini makan, berita yang begitu besar aku tidak tuli mana mungkin tidak tahu. Maaf sekali, uang sepuluh ribu liang, sepuluh liang perak yang putih-putih, Coba kau pikir jika aku sudah punya sepuluh liang perak, aku bisa mengerjakan banyak hal, sialan, pertama, aku ingin naik burung bangau pergi ke yang zou, kedua, aku ingin membeli sebuah rumah yang besar-besar sekali, ketiga, Li Yuanwai menghabiskan segala tenaganya, mendadak berteriak, kau paling baik mati di atas-mati di atas perut wanita, buah warung melangkah mendekat dengan perlahan memukul-mukul pipinya Li Yuanwai, dia menghentikan wajah tawanya, dengan kejam berkata, buat apa marah begitu? Dewa kekayaan yang hidup lebih berharga daripada dewa kekayaan mati, kau ini anak kura-kura pasti tidak mau aku sekarang menyembelihmu bukan dewa kekayaan? Sekarang Li Yuanwai baru mengerti dirinya bukan saja hartawan, dan juga adalah benar-benar sebuah dewa kekayaan. Demi kekayaan manusia mati, demi makanan burung mati, dia mengeluh, dia menjadi kesal. Mengapa tidak terpikir masalah sial ini? Bagaimanapun bos ini pernah beberapa kali bertemu dengan dirinya, mana mungkin bisa melepaskan dirinya? Kau, kau bagaimana bisa tahu aku akan kembali? Kata Li Yuanwai dengan lesu. Ya dengan menunggu, jangan kata menunggu sebulan lebih sepuluh hari, G. Lau Zide walau menunggu satu tahun lebih sepuluh bulan, aku juga tetap akan menunggu kata bos dengan santai. Kau, kau ini sungguh orang yang sangat sabar, kata Li Yuanwai pasrah. Tentu saja, orang yang sudah berusia tua hanya bisa begini, kau, kau akan, akan mengantar aku ke, kemana, lidah Li Yuanwai sudah semakin kaku, aku juga tidak tahu, aku dengar asal sembarangan di sebuah gerbang kota menyalakan tiga buah lentera merah, pasti akan ada orang yang menghubungi, aku harap itu benar, aku kira kau juga pasti tahu masalah ini, bisa tidak kasih tahu aku-aku, aku beri, berita umum, kau, sungguh ha, anak kura-kura, Li Yuanwai setelah mengatakan kata ini, seluruh tubuhnya hanya tinggal mecu bisa melihat benda, tubuhnya sudah jadi kaku seperti orang mati, dunia persilatan memang penuh bahaya, perjalanan di dunia persilatan lebih berbahaya, hanya karena hati manusia menjadikan dunia persilatan berbahaya, sampai seorang bos fearung tua yang setahunan menjaga satu toko kecil, juga bisa sampai menjadi berbahaya, maka perjalanan di dunia persilatan, bagaimana mungkin tidak lebih berbahaya? siapa suruh kau ini adalah Li Yuanwai juga siapa suruh kau justru datang ke tempat kubos warung menggosok-gosok tangan, dengan gembira berkata, kau tidak bisa salahkan aku, mau salahkan juga hanya bisa salahkan orang yang mau mengeluarkan hadiah uang untuk menangkapmu, hihi, dia tidak memandang wanita yang ada di sisi, di dalam pikirannya seorang wanita bisa berbuat apa? Li Yuanwai Ki Hang hatinya jadi terkejut, di saat mendengar nama ini, juga menjadi berdebar dia tentu saja mengerti bos ini bukan orang yang baik, dia juga mengerti sekarang ini paling baik adalah berpura-pura tidak melihat semua ini, tapi ketika dia sudah tahu orang yang dibilis ini adalah Li Yuanwai, dia tidak bisa tinggal diam, juga tidak bisa tidak melakukan sesuatu, karena dia ingat setiap nama, setiap perkataan, malah setiap huruf, telah dibicarakan tangan cepat ksiaodai dengan dia, dia ingat Li Yuanwai bukan saja teman bermain sejak kecil dengan orang itu, juga teman baik sehati dan satu tujuan, walau di antara kedua teman ini ada banyak simpul yang sulit diuraikan, dan banyak kesalahpahaman yang saling berhubungan, tapi dia mengerti tangan cepat ksiaodai pasti tidak ingin melihat Li Yuanwai dikhianati oleh tua bangka ini, bos, aku harap kau bisa menyadarkan orang itu, kata Ki Hang memberanikan diri, sedikit tidak percaya, seperti mendengar seorang gila bicara, bos warung mendadak membalikan tubuh, sambil mengedipkan metu berkata, hei perempuan, kau bicara apa tadi kau, kau seharusnya sudah mendengar dengan jelas, aku bicara sungguh-sungguh, jawab Ki Hang yang ikut dibuat terkejut oleh perbuatannya, tapi sikapnya tetap dengan tenang. Hihi tertawa beberapa kali, bos warung dengan teliti memperhatikan lagi perempuan yang tidak mencolok ini sekali lagi. Pakaian yang sederhana, wajah putih yang sederhana, sulit melihat usianya, tapi tidak diragukan dia adalah seorang wanita cantik. Bukan wanita persilatan, juga tidak ada senjata yang disembunyikan, tubuh yang sederhana dengan garis lengkungan yang serasi, lambat laun, di sudut mulutnya buah suarung tampak tersenyum lagi, hanya tawa itu mengandung hawa binatang, kotor. Orang tidak dapat berbuat jahat, apalagi tidak mau saat berbuat jahat diketawi orang. Karena biasanya akan timbul kejahatan baru, pada saat berbuat jahat diketawi orang. Ki Hang lama tinggal di dalam gunung, jauh dari keramaian, lebih sulit mengetahui hati jahat seseorang. Tapi sekarang dia sudah mengetahui, orang tua bangka yang baru saja mencelakakan Li Wan Wai, matanya mengandung pikiran jahat, hawa binatang. Dan wajahnya juga menampakkan keji, menakutkan orang. Kau, kau jangan kemari, aku, aku bisa silat, kata Ki Hang dengan keras tapi takut. Bos rumah malah dengan berani tertawa berkata, aneh, Gelao Zide tadi kenapa tidak menyadari kau wanita wajahnya tidak jelek? Hihi, kau malah bisa menakut-nakuti orang, kau bisa silat apa? Aku lihat kepandayanmu di atas ranjang, wajah Ki Hang telah jadi merah, dia kapan pernah mendengar perkataan yang kotor ini? Bagaimana bisa perkataan ini keluar dari mulut seorang tua? Walau dia membaca buku satu gudang lagi, mungkin tidak ada satu buku pun bisa memberitahu dia, orang jika menjadi jahat akan menjadi begitu kotornya. Inikah manusia? Inikah dunianya manusia? Dia melihat orang yang maju, selangkah demi selangkah datang mendesak, hatinya mengeluh. Jika ini adalah dunianya manusia, jika orang di luar sana semua hatinya jahat, dia lebih suka seumur hidup tidak keluar gunung. Tapi dia sungguh tidak bisa merupakan siaodai, juga tidak bisa meredakan rindunya yang sangat dalam. Ketika dia memikirkannya, air mata membasahi kedua pipinya. Ketika dia memikirkannya, di dalam hatinya sangat sakit sekali. Ketika dia memikirkannya, baru tahu kesetiaan di dalam gunung sudah tidak bisa dia tahan lagi. Apalagi setelah setengah bulan ditinggal oleh tangan cepat siaodai, tanggal kedatangan perahu sudah sampai, tapi perahunya tidak datang, hatinya sudah gelisah setiap malam dia sulit tidur. Burung merpati pos sudah datang, yang diterima malah pertanyaan sepenuh kertas surat itu, sehingga dia sudah tidak bisa menahan kegelisahannya, dengan tidak memperdulikan segalanya, dia menyusur sungai pergi keluar gunung, mencari hubungan perasaan yang telah terputus itu. Di luar dunianya yang aneh itu, tidak dapat menahan keinginannya untuk bertemu dengan dia. Dia telah menjual perhiasannya, dengan segala upaya menyesuaikan diri dengan masyarakat, menuruti apa yang dipelajari dari buku, tapi tidak terpikirkan apa yang diceritakan di buku, dengan sifat manusia, ada perbedaan yang begitu besar. Sepasang tangan kihang di kepala dengan erat, buku jarinya sudah memutih karena terlalu memakai tenaga. Dia tidak tahu apakah ilmu silatnya bisa tidak menghadapi orang tua yang kelihatannya begitu sadis ini. Tapi dia tahu jika sudah menimbulkan kesulitan, maka tidak bisa mundur, apalagi yang sekarang dia lakukan, semuanya demi tangan cepat. Siya Odai, seorang yang selama hidupnya tidak mungkin bisa dilupakan. Dia tidak menyesal apa yang telah dia katakan, kenyataannya juga tidak bisa dia sesali, walau sampai mati, dia juga merasa puas, bagaimanapun dia pernah hidup, dan semuanya telah memberikan padanya, bisa mati demi menolong temannya, mengapa harus menyesal. Bos warung menghentikan langkahnya 8C di depan dia, karena dia juga melihat wanita aneh ini, wajahnya berubah dengan cepatnya. Gelaozid, aku bilang kau wanita, kenapa kau bukan baik-baik saja menurut padaku, tunggu sampai aku menerima 10 liang pelak, aku jamin kau minum puas makan enak, selama hidupnya hidup mewah, kau jangan kesini, aku, aku, walau mati tidak akan menuruti keinginanmu, kata Ki Hang dengan tegas. Timbun niat jahat bos warung, dengan keji berkata, mage bazi, arak kehormatan tidak diminum, malah mau minum arak hukuman. Kau wanita ini paling-paling bisa sedikit silat kembangan, apa lenganmu bisa mematahkan kaki? Gelaozid, jika aku tidak bisa menundukanmu, maka aku akan mati menabrakan kepala, di dalam suara hujan bercampur dengan suara robohnya kursi dan meja. Setelah suara berturut-turut itu, bos warung telah terbang melewati dua meja, melanggar lima kursi, paling akhir kepala menabrak sisi pintu, setelah terbelalak matanya beberapa saat, baru pelan-pelan sadar kembali. Sungguh dia hampir saja mati menabrakan kepalanya, Hai! Orang yang sudah berusia lanjut, masih belum tahu aturan masakan men enak dimakan, bicara men, sama dengan penuh, tidak mudah diucapkan. Mau menyalahkan juga salahkan diri sendiri, terlalu lama tinggal di tempat trasing, sudah terbiasa terhadap semua persoalan, dirinya yang paling benar, ditambah metelamur karena usia lanjut, HMMM, pelajaran ini dia cukup pantas menerimanya. Darah setetes-setetes mengucur dari keningnya, dengan susah payah dia bangkit berdiri, dengan suara serak dan pahit berkata, Wan, wanita sial, G. G. Lauzid, siapa kau ini? Di hari terang begini, memukul seorang lansia, ini, ini apakah masih ada hukum sungguh pintar bicara, ternyata sesudah terpukul dia jadi linglung, telah lupa mengapa dirinya dipukul orang, masih dengan mulut besar mengeluarkan aturan hukum negara. Ki Hang juga terkejut, dia melihat pada sepasang tangannya, lalu melihat bos tua itu, dia sungguh tidak mengerti kenapa kejadiannya jadi begini. Memangnya juga orang yang selama hidupnya tinggal di dalam gunung yang tidak ada satupun manusia, walau dia bisa bersilat, dia belum pernah memperaktekannya, tentu saja tidak akan tahu kepandayan silatnya sudah sampai tarah seberapa seperti menyalahkan diri, seperti menyesal, juga merasa ketakutan, Ki Hang gelisah sampai hampir mengucurkan air mata berkata, Bo, bos tua, aku, aku tidak sengaja, sungguh, aku tidak ingin melukaimu, aku juga tidak tahu gerakan aku begitu kuat, kau, kau tidak apa-apa wanita macam apa ini? Apa dia tidak salah? Mengapa dia bisa bicara yang tidak ada gunanya dan tidak berpendidikan? Walau Li Wan Wai tidak bisa bergerak, tapi otaknya bisa berpikir, apa yang terjadi tadi dia melihatnya, mula-mula dia hanya berharap wanita itu bisa cepat-cepat melarikan diri supaya tidak mendapat kesulitan, tapi setelah melihat telapaknya bisa memukul bos warung itu begitu jauh, dia mencuri tawa, dirinya sangat beruntung, setiap kali di saat bahaya, selalu bertemu dengan wanita yang cantik menolongnya. Sekarang, sekarang begitu dia mendengar perkataan wanita itu, yang bisa membuat orang muntah itu, sungguh dia ingin sekali maju ke depan menampar dengan keras wanita itu. Dia berharap jangan-jangan dia ini gila. Tapi jika dia tidak gila, mengapa dia bisa bicara perkataan yang selain idiot masih ditambah 250? Anak kecil dan lansia biasanya juga sering melakukan hal yang sulit dimengerti. Seorang yang selama hidupnya hidup di dalam gunung, ketika di saat dia berhubungan dengan orang, keadaan hatinya juga begitu liyuan wai tidak bisa mengerti, bos warung itu juga tidak mengerti. HMM, setelah kepalanya merasa sakit dan pusing, bos warung sudah mengerti mengapa dirinya dipukul orang, dia mendengar perkataan Ki Hong, juga melihat wajah Ki Hong yang sekarang sedang ketakutan. Dia jadi berpikir dirinya kadang suka berbuat bodoh, mengapa wanita ini juga bisa berbuat lebih bodoh? Ki Hong maju beberapa langkah, dengan terbata-bata berkata, bos, bos tua, kau telah banyak meng, mengucurkan diarah, maukah aku, aku bantumu membalutnya, bicara apa ini? Liyuan wai di dalam hati telah memaki Ki Hong habis-habisan. Matanya bos warung menyorotkan sinar licik, dia dengan bengong melihat wanita ini, sampai dia memastikan lawannya berkata jujur, baru dia menganggukan kepala berkata, baik, baik, nona, tolong, tolong bantu aku. Liyuan wai melihat Ki Hong selangkah demi selangkah mendekati bos, jantungnya sudah sampai tenggorokan, di dalam hatinya berteriak, nonaku, kau cepat hentikan kelakuan kekanak-kanakan itu, tua bangka itu sekarang memanggilmu nona, nanti akan memanggil kau ini adik besar. Kau idiot ini, bahagilah. Di dunia ini di mana ada wanita sebodohmu ini. Hati mencelakai orang tidak boleh ada, hati menjaga diri tidak boleh tidak ada, Ki Hong adalah wanita pintar, walau dia punya hati yang jujur, tidak tahu hati orang yang membahayakan, tapi ketika jarak tinggal satu meja pada bos tua itu, dia mendadak ingat catatan di dalam buku. Dia juga adalah manusia yang semua perasaan ditampilkan di wajahnya, dia yang ragu-ragu sudah menimbulkan perhatian bos warung. Non, nona, kau cepatlah. Mage Bazi, aku sudah kesakitan, Ki Hong merobek kain di bawah roknya, melemparkannya berkata, bos, kau, kau bisa membalut sendiri, aku, aku lebih baik tidak kesana saja, mi. Mengapa-mengapa tua bangka, kau masih berani bertanya, jarak Li Wan Wai lebih dekat, dia dapat melihat tangan bos warung sudah memegang satu kaki meja yang patah. Kau, kau terluka tidak parah, atau, atau kau obati dia dulu, aku baru membalutkanmu, Li Wan Wai benar-benar ingin bersorak untuk wanita ini, dia sungguh gembira dia bisa melihat bahaya ini. Bos warung seperti balom yang bocor, dia sungguh tidak terpikir wanita ini mendadak bisa berubah pikiran. Aku, aku jamin pasti mengobati racun dia, nona, kau, kau mengapa tidak kesini membalut dulu aku menggelengkan kepala Ki Hong dengan teguh berkata, tidak, kau beritahu aku dulu di mana obat penawarnya, bos warung sudah melihat wajah Ki Hong yang teguh, dia dengan sempoyongan maju dua langkah, menunjuk di belakang Ki Hong berkata, di, di belakang kau di dalam toples, bersamaan dengan Ki Hong membalikan kepala melihat ke belakang, Li Wan Wai menutup matanya, dia sedang berpikir, kau bisa dengan gampangnya ditipu dengan suara di timur memukul di barat, sungguh bodoh sekali. Kursi dan meja sekali lagi mengeluarkan suara ribut, Li Wan Wai sudah membayangkan wanita itu dipukul dengan kaku meja oleh bos warung dari belakang, kepalanya sampai bercucuran darah. Habislah, habislah, dia menutup rapat matanya, berkata di dalam hati. Benar sudah habis, hanya saja Li Wan Wai setelah menunggu setengah harian tidak ada suara dan merasa aneh, dia membuka mata, yang terlihat ternyata adalah bos warung yang habis. Di saat Ki Hong memalingkan kepala, satu perasaan yang timbul dari belakang terasa angin, dia dengan cepat bergeser ke samping, orang yang menyerang dari belakang karena terlalu memakai tenaga, tidak dapat menahan kakinya, merobohkan beberapa kursi dan meja, lalu jatuh di lantai. Sekarang, dia melihat bos yang tergeletak di lantai sedikit pun tidak bergerak, matanya tampak terkejut bergumam, bos, bos, kau, kau apa sudah mati? Kematian adalah satu pengalaman yang sulit dilupakan. Dia sangat takut akan kematian, karena setelah ayah dan ibunya berturut-turut meninggal dunia, yang ditinggalkan untuknya hanyalah seumur hidup kesepian dan kesedihan. Makanya ketika dia melihat tubuh si bos sedikit pun tidak bergerak, yang pertama dia pikirkan adalah kematian tidak peduli orang ini adalah orang baik atau orang jahat, mati telah menimbulkan kenangan yang pahit. Dia mundur, mundur lagi, tubuhnya gemetar tidak tertahan. Ketika dia membalikan tubuh untuk melarikan diri, malah telah menabrak dan jatuh menimpa liwan wai. Sehingga orangnya terguling dan kursi jatuh, seluruh tubuhnya menindik di atas tubuhnya liwan wai, wajah berhadapan dengan wajah. Dua wajah begitu dekatnya, Ki Hang dapat dengan jelas melihat dari metal liwan wai yang hitam dan terang itu, melihat wajahnya sendiri, tentu saja dia juga telah melihat kesakitan dan tidak dapat berbuat apa. Ada semacam terkejut gembira, Ki Hang berkata, Kau, kau masih punya perasaan liwan wai yang mengedipkan mata. Kau, kau tidak apa-apa bukan liwan wai yang mengedipkan mata lagi, di hatinya mengeluh berkata, Jika kau tidak bangkit berdiri, aku tidak akan baik lagi, menyiramkan satu cangkir teh dingin, setelah melalui beberapa kesibukan. Ki Hang sudah mendapatkan obat penawar racun dari bos warung, setelah melalui pemaksaan, dengan cepat, gejala liwan wai terkena racunnya menghilang, seluruh tubuhnya yang kaku berangsur-angsur menghilang juga. Seperti tidak bisa berdiri dengan benar, liwan wai membotong bos warung duduk di kursi, lalu berhadapan dengannya, dengan suara serak berkata, Ma, Ma Ge Ba Zi, sepuluh tahun di timur sungai, sepuluh tahun di barat sungai, sekarang Feng Shui-nya sudah berputar. Ge, Ge Lao Zi de Kau lihat aku akan, akan bagaimana mengurusmu, bos warung adalah masyarakat biasa, bukan saja sudah tua, dan juga buruk. Dia sudah dua kali pingsan hampir saja mati, dan wajahnya juga berlumuran darah, menjadikan wajahnya tidak seperti wajah manusia, dengan gemetar berkata, Tuh, suan kecil, kau, kau ampunilah, ampunilah aku mengampunimu, liwan wai seperti meloncat berteriak, sialan, tadi kau tidak mengampuni aku. Aku, aku bunuh kau, yang hatinya tertutup oleh harta, melihat uang mata menjadi hijau, tua bangka mau mati, berturut-turut liwan wai memberikan tamparan, bos warung jadi pingsan lagi. Beberapa, kapan hujannya sudah berhenti? Kapan matahari muncul lagi? Liwan wai menuntun kuda yang digambarkan orang sebagai nenek tua berusia 90 tahun, berjalan di bawah sinar matahari setelah hujan, di dalam hatinya lama tidak bisa meredah. Karena dia adalah orang persilatan, dia mengerti seluruh trik-trik kelicik orang-orang dunia persilatan. Hasilnya hampir saja terjungkal di tangan tua bangka yang biasa ini, tentu saja dia tidak bisa reda Ki Hang berjalan di sampingnya, menahan lama baru berkata, betulkah kau tidak senang karena aku mengampuni di aliwan wai menggelengkan kepala berkata, bukan, aku hanya memikirkan orang yang menciptakan uang, apakah dia ini setan? Atau malaikat Ki Hang tertawa berkata, kau ini benar saja pusaka hidup yang suka mengatakan yang aneh-aneh, suka melakukan hal yang aneh-aneh, dan juga membuat kerepotan yang tidak ada hentinya, betulkah mengapa kau bisa begitu mengerti akan aku? Mengapa kau bisa menyebut aku adalah pusaka hidup liwan wai sambil berjalan sambil berkata? Mendadak. Dia menghentikan langkahnya, mata membelalak begitu besar begitu bulat. Pusaka hidup. Bi, di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa menyebut aku begitu, kau, kau ini siapa? Kau mengapa juga bisa menyebut aku begitu Ki Hang? Dia menatap, begitu pulos, dia perlahan menganggukan kepala berkata, aku tahu satu cerita, satu cerita mengenai kau dan seorang lagi, aku harap kau bisa sabar mendengar aku menceritakannya sampai habis, aku, aku tidak ingin mendengar cerita, apalagi cerita mengenai diriku sendiri, asal kau beritahu aku si bangsek itu ada di mana, aku harus kemana baru bisa mendapatkan dia sudah cukup, wajah Li Yuan Wai mendadak jadi buram. Ki Hang mengeluh berkata, mengapakah sedikit pun tidak berhati lapang telurnya ibu? Apa itu lapang dada? Kau bukan aku, jika kau adalah aku, maka kau akan tahu sakitnya, satu tempat yang luas tidak ada satu pun bisa menampung dirinya untuk tinggal, semua ini adalah pemberian si bangsek itu, kau katakan aku bisa tidak berlapang dada? Kau tahu di mana dia? Kau tahu tidak Li Yuan Wai dengan emosi berteriak? Kau, kau, mana boleh memaki orang? Aku, aku kan tidak punya salah padamu, kata Ki Hang, sungguh tidak terpikir Li Yuan Wai bisa begitu gusar dan sulit dipercaya. Setelah menenangkan hati yang emosi, orang telah menyelamatkan nyawanya, dengan perlahan berkata, Ma, maaf, aku bisa mengendalikan diri, aku, aku memakimu. Lalu memikir Li Yuan Wai sungguh tidak juga bukan. Dengan sedih, Ki Hang berkata, aku tahu kau bukan memaki aku, tapi, tapi kau memaki dia, itu sama juga dengan memaki aku. Li Yuan Wai merenung arti perkataan ini, setelah beberapa saat dia dengan pandangan yang aneh, dia berkata, Baiklah, sekarang aku ingin mendengar cerita itu, aku harap orang jahat di dalam ceritamu itu, paling baik bisa mati.